Hai guys, ini dia Asumsi Daily 15 Februari 2018, bareng gue Haifayna ya. Oke, jadi hari ini gue mau ngomongin soal event yang terjadi hari ini. Bukan kemarin ya, kalau kemarin Valentine jelas. Tapi untuk kali ini gue mau ngomongin salah satu prosesi dalam Pilkada, yaitu dimulainya masa kampanye, yaitu hari ini guys, tanggal 15 Februari ini. Jadi, per hari ini, 15 Februari 2018, para calon-calon kepala daerah yang kemarin udah lolos verifikasi oleh KPU, sekarang udah mulai boleh berkampanye nih, udah resmi. Kampanye ini bakal lumayan panjang waktunya, hampir 4 bulan. Jadi, dari 15 Februari sampai 23 Juni atau sebelum hari pencoblosan. Jadi, dalam waktu 4 bulan ini, para calon kepala daerah punya banget waktu untuk mengkomunikasikan program-program mereka kayak apa, terus mengumpulkan suara lah istilahnya, dan juga untuk konsolidasi ke daerah-daerah. Nah, ada beberapa aturan dalam kampanye yang harus diturutin nih sama calon kepala daerah guys. Jadi, lo gak bisa kayak langsung kampanye aja gitu. Tapi, yang pasti ada peraturannya. Yang pertama, gak boleh bawa anak. Ini kayaknya aturan udah standar banget ya, karena gak penting juga lo bawa anak buat kampanye, karena mereka gak bisa milih anyway gitu loh. Mereka gak bisa nyoblos, tapi yang banyak kejadian adalah anak ini sering dibawa pas lagi kampanye, atau lagi ada konser yang menghadirkan calon kepala daerah, itu sering banget ada anak-anak. Nah, ini menurut KPU, sebaiknya dihindari. Kalaupun emang mau melibatkan anak, tapi bukan anak-anaknya, tapi justru isu-isu yang menyangkut anak, seperti sekolah, pendidikan dasar, kayak gitu-gitu. Nah, itu lebih make sense kan dibanding kayak lo bawa anak lo buat ikut kampanye gitu. Yang kedua, juga gak boleh ada ujaran kebencian. Nah, ini penting banget, terutama karena sekarang dunia internet itu lagi masif banget munculnya berita-berita atau info-info yang isinya kebencian. Mau itu terhadap Sarah, atau mau itu terhadap individu, pokoknya sering banget. Untuk mengantisipasi hal ini, KPU juga bikin aturan yang lumayan ketat nih, guys. Pertama buat di dunia maya itu, yaitu satu calon itu cuma boleh punya 5 akun sosial media dan 5-5-nya harus didaftarin ke KPU. Jadi, ini untuk menghindari penggunaan akun-akun itu untuk ujaran kebencian. Terus, yang terakhir untuk dana kampanye, KPU ini juga menegaskan bahwa ada petasannya. Jadi, untuk parpol, mereka cuma boleh menyumbang 750 juta untuk satu kandidat dan untuk persorangan itu 75 juta. Jadi, gak boleh lebih dari itu untuk nyumbang yang dilaporkan ke KPU. Yang selain-selain itu, ya kita gak tau lah ya. Terserah para kandidat itu masing-masing. Nah, memasuki hari pertama kampanye ini, menarik juga untuk ngikutin kemana aja sih para calon kepala daerah ini, gitu kan. Mereka kick off-nya tuh di mana, gitu ya kan. Di sini gue mau ngebahas soal di Jawa Barat, karena lumayan dinamis nih perbedaannya. Jadi, seperti yang kita tahu, di Pilgub Jawa Barat ini ada 4 calon pasangan, ya kan. Jadi, yang pertama ada Ridwan Kamil atau Kang Emil, Wali Kota Bandung, sama Kang UU, UU Ruzanul Ulum. Dia ini Bupati Tasik. Untuk Kang Emil, hari pertama ini dia kick off dari Purwakarta. Dia kampanye di salah satu pesantren yang terkenal di sana, di hadapan para santri-santri yang santren di sana, gitu kan. Itu untuk Kang Emil. Yang kedua nih ada Kang Deddy Mulyadi. Dia ini Bupati Purwakarta, tapi dia justru kick off-nya gak di Purwakarta, tapi di Karawang. Dan dia bukan ketemu sama masa atau apa, tapi justru dia nengokin orang yang kena penyakit kanker. Kang Deddy sih bilang ini bukan kampanye, tapi hobinya dia aja untuk nengokin orang yang sakit. Terus yang ketiga, ada Kang T.B. Hasanuddin, pasangannya Kang Anton Charlian. Kalau untuk Kang Hasan, dia di Depok. Dia ketemu sama guru-guru honorer sambil mendengarkan aspirasi-aspirasi dari para guru ini soal gimana rasanya jadi guru honorer dan kayak mungkin soal pengangkatan mereka nanti kelak gitu kan sebagai guru PNS. Sedangkan untuk Sudrajat yang diusung sama PKS dan Gerindra, belum ketauan nih mereka kemana hari pertama. Tapi yang pasti mereka juga gak bakal kalah guys, kampanyenya. Karena banyak artis-artis dan publik figur yang bakal jadi juru kampanyenya Sudrajat. Karena kita tahu kan, kayak Gubernur Jabar saat ini kan orang PKS tuh, Kang Aher. Dia juga udah bilang kayak, untuk Pilgub kali ini, dia bakal jor-joran untuk mendukung Sudrajat Saihu ini biar menang di Jawa Barat. Dan jadinya PKS hat-trick tiga kali berturut-turut jadi pemimpin di Jawa Barat. Ya selain Sudrajat Saihu, sebenernya tiga calon yang lain juga punya artis ya. Misalnya contohnya Kang Emil sama Kang UU, dia tuh ada Rosa, ada Cakrakan. Untuk Daddy Mulyadi sama Daddy Mizwar, karena dia didukung Golkar dan Demokrat, dia bakal ada SBY dan JK. Untuk T.B. Hasanuddin dan Anton Charlian, karena dia dari PDIP, bakal ada Teh Rike, ya kan? Rike Dia Pitaloka dan Riko Siahaan. Mereka juga dari PDIP yang lumayan terkenal di Jawa Barat. Baru di Jawa Barat aja, ini acaranya udah seramai ini. Gimana di kota-kota lain, gimana di daerah-daerah lain. Dan bayangin, kayak kita bakal nikmati ini selama 4 bulan ke depan. Oke guys, itu aja untuk asumsi hari ini. Bareng gue Haipaina ya. Bye!